Hai guys, welcome back di video hari ini Aku lagi bikin makeup lu untuk Yang aku pake sekarang Jadi sebenernya video ini lebih go get ready with me Chit-chat Tipe-tipe yang seperti itu, karena udah lama banget Gak ngeprod sama kalian di depan kamera gini Dan untuk video hari ini, rata-rata Aku pake produk makeup dari Perfect Diary Karena banyak banget dari kalian yang suruh aku cobain Buat kalian yang gak tau apa itu Perfect Diary, oke, aku kasih tau ya Itu adalah merek kosmetik dari Cina yang lagi ngeboom banget Mereka tuh berdiri tahun 2017 Tapi katanya tuh udah gede banget Di Cina, kayak top 3 company gitu Yang lagi bumbum banget Jadi kemarin kebetulan aku juga Dapet beberapa produk dari mereka Ternyata gila produknya Bagus-bagus semua dari packaging, kualitas Wow, blown away Jujur ini pertama kali aku makeup pake Brand Cina, tapi beneran yang ini Oke banget, jadi aku mau tunjukin Ke kalian beberapa produk mereka Yang unyu-unyu banget, yang pertama ini Ini ada Perfect Diary Wayless Soft Velvet Blurring Loose Powder Untuk packagingnya ini unyu banget Jadi pas kalian buka Dia tuh dalamnya ada brush Dan juga ada powdernya Kelebihan dari powder ini adalah Dia tuh ringan dan halus banget Terus dia sangat bisa Mengontrol dan menyerak minyak di muka kita Jadi kalo kalian punya oily skin Mukanya suka berminyak Kalian bakal cocok banget pake ini Dan brushnya tuh juga halus banget Terus mereka tuh sangat terkenal dengan eyeshadow palette-nya Disini aku ada dua Yang Discovery Perfect Diary Keduanya bagus banget Warnanya dan pigmented banget Nah buat kalian yang pengen beli produk Perfect Diary Kalian bisa beli di akun Shopee mereka Yang namanya Perfect Diary Official Store Atau ada offline store-nya juga Dan kalo kalian mau tau lebih lanjut Semua link-nya sudah aku taro di description box Jadi tanpa lama-lama lagi Langsung aja kita mulai dengan makeup tutorial ini Let's start with skincare Dan this is my first video di Bali Jadi sepertinya kalian bisa liat Background-nya udah berbeda And I'm very happy for this new beginning Hari ini karena kulit aku merah-merah gara-gara sering pake masker pengap panas jadi kering Jadi untuk skincare aku pake yang Sambaimi ini Yang Red Tea Tree Sika Sosai Jadi ini tonernya langsung dituangkan aja Lanjut ke serum Ini dari Sambaimi juga Yang Red Tea Tree Sika Sosai Serum ini membantu biar kulit tuh gak merah-merah gitu loh guys Jadi tinggal pakein aja Say hi Oke dan duduk situ ya Lanjut moisturizer-nya Ini aku pake dari Kostar X Ini sebenernya aku lagi habisin aja sih Soalnya aku risih gitu kalo skincare aku gak habis Terakhir adalah sunblock for my morning skincare Ini aku pake dari yang Laneige Aku juga lagi plan untuk habisin Kalo di Bali itu sunscreen is super duper penting Untuk makeup aku bakal pake mostly produk dari Perfect Diary Seperti yang aku bilang di awal video Tapi aku gak ada base makeup mereka Jadi untuk base makeup aku pake produk lain Ini dari BLP Yang shade Warm Ivory Sejujurnya aku lagi butuh banget sih foundation baru Karena aku ngerasa kulit aku kayak warnanya udah agak berubah Jadi foundation aku di rumah Rata-rata warnanya tuh gak masuk gitu loh One more pump Aku pengen dia flawless Fokuskan di daerah yang butuh extra coverage Aku juga pake dari yang BLP Ini yang shade Light Anyway kalian boleh rekomen aku dong kayak concealer apa yang lagi bagus gitu Karena aku udah lama banget gak beli-beli concealer Sebelum aku set my face Aku mau pake cream blush dari Perfect Diary Yang Satin Touch Dream Blush Duo Ini yang warna Orange Brulee Jadi dia tuh ada dua warna Ada cream brulee dan Mandarin Marmalade Dia tuh teksturnya pigmented banget Ini aku tunjukin Gila kan ini Perfect Diary Kualitasnya bagus banget guys Menyatu ke kulit tanpa ngegeserin foundation kita Aku tuh paling anti pake cream blush yang habis kita pake Foundation kita itu ikut geser Itu aduh Itu merusak makeup Karena mau cobain foxy eyes Jadi untuk blushnya aku juga bawa lebih tinggi ke tulang pipi Untuk alis aku pake dari Perfect Diary yang shade nomor 4 Jadi dia tuh duo Ujungnya tuh ada satu sisi yang tipis Lalu satu sisi lagi ujungnya tuh yang bentuk segitiga lebih tebal gitu Sekarang aku bakal conceal dulu biar dia lebih tinggi lagi Untuk eyeshadow yang pertama itu Yang Discovery Perfect Diary Jin Lee Nah kalo yang ini temanya lebih ke warna-warna rosy, pink, coral gitu Cantik banget sih Terus dia tuh ada perpaduan warna mattes, glitter, shimmer Nah karena baju aku sudah kayak gini Aku bakal pake warna yang dari Palette Tiger Aku ambil warna Pets dulu Sepertinya kalian bisa liat kualitas eyeshadownya tuh Super gampang di blend Terus pas kita blend itu dia gak bercak-bercak Tapi kayak seamless, halus gitu loh Hari ini aku pengen sedikit lebih adventurous Biar makeup-nya beda Jadi aku ambil warna Encounter Ini warna kuning Tuh kalian bisa liat bahkan warna kuningnya juga pink-minted banget guys Oke untuk warna berikutnya aku ambil warna Predator Wah gila sih Warna terakhir aku ambil warna Strip Dan warna ini aku pakaikan di Outer Corner Sekarang aku ambil warna Fur Dan aku bakal nge-blend di atasnya Sekarang aku ambil warna Gaze Ini tuh kayak warna Shimmer Dan kita pakein di tengah-tengah Sekarang aku mau pake eyeliner Ini dari Perfect Diary juga Suka banget sih sama eyeliner ini Karena dia tuh ujungnya setajam ini Dan pas kita gambar Dia tuh kayak gampang banget Untuk Foxy Eyes aku bakal gambar eyeliner-nya ke atas Maskaranya juga dari Perfect Diary Dan yang aku suka tuh dia ujungnya tuh tipis banget Nah brush-nya tuh sekecil ini Jadi bagi kalian yang punya blue mata yang halus-halus Tipis-tipis Ini enak banget Karena dia gak smudge kemana-mana Nah mascara ini dia bisa memanjangkan Tapi dia tuh kurang bisa menahan jepitan blue mata Jadi kalo blue mata kalian memang dasarnya naik Kalian pake ini pasti bagus Tapi kalo blue mata kalian turun Dia kurang bisa nge-hold the curl gitu For the lashes aku pake dari brand Demiore Ini tuh yang wispy Jadi ini harusnya cocok sama Foxy Eyes Matanya udah hampir mau selesai Sekarang aku mau set my face Pakai bedak ini Perfect Diary Soft Matte Finishing Powder Ini tuh satu paket dengan yang Sailor Moon tadi Nah jadi pas dibuka Dalamnya tuh kayak gini Jujur aku suka banget loh sama powdernya Karena dia tuh apa ya Bikin matte Tapi gak kering gitu Terus juga gak emphasize my fine lines Karena muka aku ini banyak banget fine linesnya Tuh kalian bisa liat Dia langsung bikin mulus Ini aku kasih before and after ya Tuh Langsung kayak mulus gitu loh mukanya Dan aku mau pake efra semuanya Sekarang untuk contour Aku pake ini dari SK Yang Aphrodite Nah aku ambil warna coklatnya Untuk contour Aku mau nambahin blush aku sedikit Pakai palette yang Sailor Moon Sakura Season ini Untuk highlighter Aku ada ini Dari Perfect Diary Stardust Diamond Highlighter Powder Ini yang shade 02 Packaging mereka tuh Sebenernya bagus banget sih guys Ini bentuknya aja kayak bintang gitu Oke jadi kita tinggal pakein Sekarang aku mau selesain bagian mata Untuk lipstick aku ada dua jenis Yang pertama adalah Perfect Diary Light Shimmer Water Stain Sama yang satu lagi itu adalah Yang Velvet Liquid Lipstick Oke aku bakal swatch di bibir aku deh Kasih kalian biar kalian bisa liat Sampai jumpa di bibir aku Dan aku bisa liat Oke ini looknya Kalau misalnya aku keriting rambut Menurut aku bagus banget sih Kayak cocok dengan tropical vibe di Bali Oke guys jadi itu dia video untuk hari ini Kalau kalian ada ide Untuk next video mau tentang apa Bisa komen di bawah Dan juga thank you so much for watching Semoga kalian enjoy Sampai ketemu di video yang berikutnya Bye Sampai jumpa